Masih seputar kemenangan Persib di Piala Presiden 2015 terkait keberhasilan ini, kita langsung bergabung dengan Bernadetta Daniar yang akan berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan. Ya, Bernadetta, seperti apa tanggapan Gubernur Jawa Barat terkait kemenangan Persib? Baik Tommy, seperti yang kita ketahui, Persib kembali mencetak prestasi dengan memenangkan final Piala Presiden 2015 untuk pertama kalinya. Persib berhasil mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 2-0 dan tentunya kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bandung saja, tetapi seluruh warga Jawa Barat. Seperti kebanggaan yang dirasakan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak, kedepannya bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah provinsi sendiri agar Persib ini tidak hanya mencetak prestasi di Indonesia saja, tapi juga kekancah internasional, Pak? Ya, tentu kita pertama kali ucapkan selamat kepada mereka, terus berlatih untuk mencetak prestasi yang lebih bagus lagi. Bentuk dukungan kita tentu saja kita ya terus mendorong supaya mereka terus berlatih, mereka mendapatkan sarana-pasarana yang baik dan kemudian jika ke depan diperlukan pengembangan sarana-pasarana tentu bisa dibicarakan dengan pemerintah kota, dengan pemerintah provinsi untuk kita bantu secara bersama-sama. Kita hadirkan sebuah sarana yang memadik untuk mereka sepertus berprestasi. Tentu saja yang berbangga bukan hanya masyarakat kota Bandung sebab Persib ini sudah milik Jawa Barat. Bahkan Jawa Barat ini tentu sudah melintas ya, bukan hanya Jawa Barat dalam hati geografis karena kemarin kita melihat Boboto itu datang dari Cilegon juga ada, dari Banten ada, dari Tangerang juga ada. Ini pertanda bahwa orang Tangerang juga mencintai Persib. Itu tentu tidak bisa kita pungkiri karena dulu sebelum menjadi provinsi Banten, kan Banten adalah bagian dari Jawa Barat. Sehingga masih melekat kecintaan para Persib tersebut. Dan harapan Bapak sendiri terhadap Piala Presiden ini ke depannya serta kompetisi lain yang bisa menjadi sebuah ajang pembuktian bahwa tim SEPK Boleh Indonesia ini sebenarnya masih terus berjaya Bapak? Ya, saya yakin Piala Presiden ini akan terus bergulir ya menjadi agenda tahunan kita di Indonesia dan tentu saja menjadi penyemangat yang sangat kuat untuk berkompetisi bagi kesebelasan-kesebelasan, bagi tim-tim kesayangan masyarakat Indonesia termasuk Persib di dalamnya. Dan saya berharap tahun depan lebih kebiar lagi dan mudah-mudahan tidak hanya itu karena masyarakat Boboto, masyarakat Jawa Barat mengharap bahwa tahun depan ISR juga sudah normal seperti sediakala. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita memang terus berharap pemerintah bisa memberikan dukungan secara penuh terhadap atlet SEPK Bola Indonesia agar terus membuktikan kualitas dan juga kerja kerasnya. Dan nantinya olahraga SEPK Bola ini bisa menjadi sebuah budaya yang terus berjaya di Indonesia. Kembali ke Anda, Tommy. Oke baik, Bernadetta dan Niar langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.